The what? Itu hiasan, Bu. Hiasan, karena kebetulan yang punya rumah ini nge-pants banget sama Spiderman. Jadi sengaja di... Apa namanya tuh? Bikin kayak begitu. Itu sampe gede banget loh itu tuh. Yang mana? Nah itu dia. Itu awalnya di tengahnya itu toke, Bu. Toke? Hmm. Ada kolam, Bu. Ada. Ada kolam ikan. Ada kolam ikan satu meter ke satu meter. Tapi dalamnya itu sekitar 200 meter. Wah. Wah, ada kolam. Iya, makanya. Semeter tuh paling segini. Iya. Kali semeter segini. Satu kali satu berarti kotak. Iya. Dalamnya 200 meter. Iya. Dan sekarang itu dinamakan sumur. Iya. Tapi diisi ikan, Pak. Oh, diisi? Ikannya ikan terapi, Pak. Jadi kalau ibu rematik, rematko, dan yang lain-lain. Rematik? Iya. Rematik itu remaja lutik, rematko, remaja kolor. Jadi dipacok-pacokin gitu. Iya. Ikan kecil. Ikan kecil. Ikan kecil. Oh. Banyak banget ada 15. Nah, tapi sekarang lagi pada mati. Ikannya lagi pada mati. Ini gimana banyak banget cuma 15. Terus udah pada mati ngapain dipromoin? Ya kan 15 tuh yang mati, Pak. Oh, sisanya berarti? Sisanya itu ada kurang lebih tiga lah. Banyak-banyaknya. Bapak. Udah jualnya sayang. Coba bayangin. No, I don't like it. Eh, sayang. Karena ini tuh ada spider webnya. Terus banyak lebih banyak. Tapi kan buat gitu bukan dari laba-laba. Dia bilang dari toke tapi mati. Tapi tokenya kasian sebatang tara. Pak, jangan diomongin. Tokenya kan udah gak ada. Kasian. Maaf ya, maaf ya toke ya. Masa ada rumah chatnya gak rata-rata kayak gitu? Mungkin itu namanya adalah ini tema. Konsep. Enggak, Pak. Emang kotor. Saya berusaha beli rumah ini. Kenapa dibilang kotor? Kalau kotor kan tinggal dibersihin. Oh iya sih. Tapi modelnya model-model batak begini. Karena ini temanya tema zaman penjajahan dulu. Belanda. Oh gitu? Iya. Temanya. I don't want to because nanti-nanti banyak hantunya. Banyak noni-noni Belanda. Nanti aku ketemu sama kembaranku dong. Tuh. What's it talk about? Berapa harganya? Ini tuh mau kita keluarin sekitar 4M. Nih. Sayang. Jangan teriak semua. Telat. Dari tadi. 4M? Iya. 4 million atau 4 million? Enggak. 4M. Berduit koin. 4M berduit koin? Iya. Berat banget. Justru itu. Jadi beratnya itu. Paling sekitar 200 jutaan lah. Bisa dinego. Tapi kalo lu mas sebesar ini ya. Terus aja cuma 200 juta pasti ada sesuatu. Kita harus tanya. Mas. Cepet mas saya diare loh. Udah mas. Kalo 200 juta istri saya juga gak setuju. Tidak apa-apa. Ibu dan bapak tidak jadi tidak masalah. Tapi kami dari perusahaan mengucapkan terima kasih. Dan ini ucapan terima kasih souvenir untuk kalian berdua. Maksud kamu mengusir kamu di asap ini? Loh katanya gak mau beli. Ya saya usir lah. Paham deh saya pulang dulu. Ya mari, mari. Ini harus telepon nih. Katanya ada artis mau beli. Arman mau mandi. Ama Dewi Gitek. Panas. 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 Ini ngaco. Lagian gak ada jam setengah seperempat. Ada juga setengah lima seperempat. Ada marketing kan? Betul, saya maklar. Mak itu manusia, ke itu kekuatan, lar itu melar. Jadi saya maklar, manusia yang mempunyai kekuatan yang melar. Untuk melebarkan sayap dalam daya jual, deportasi, dan yang lain-lain. Oh, 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 oke. Bahasa kerennya si Calo. Makelar. Calo? Calo? Makelar. Ikutin dia, Calo. Tapi kayak Makelar ya dia. Calo banget. Saya bisa ketemu dengan pemilik rumah ini. Saya ngewakilkan. Tapi kalau mau, nanti saya kasih tau. Saya mau beli rumah ukurannya satu kali satu, tapi 30 tingkat ke atas. Apa itu sumur, Pak? Dalam sumur. Tadi saya udah jelasin, ada sumur di belakang. Oke, kalau gitu ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Itu pantun. Apa itu pantun? Pak, dilihat-lihat dulu. Iya, iya, saya mau lihat ini. Pak, lihat-lihat dulu. Ini saya mau lihat. Loh, bukan semua, Pak. Ini semua. Ini bukan toko, Pak. Rumah mau dijual. Itu kenapa sih jarumnya kok jalannya begini-begini? Karena kalau jalan begini orang, Bu. Ah, ini pemiliknya. Pas banget. Begini yang kumpul, Bu. Oh, yang kumpul cantik banget. Boho, boho. Anggap fitnah. Anggap fitnah. Jangan begitu. Papi. Dia bilang. Dia bilang. Ih, lu ngomong-ngomong tuh yang jujur aja. Lu berarti gak normal dong milih aku. Silahkan mungkin, Bapak mau nego. Iya, mungkin udah tau ya kurang lebih. Siapa aku yang ngomong? Oke. Iya, Mbak. Saya butuh rumah. Oh, ini rumahnya kebetulan. Ini rumah sangat nyaman sekali untuk ditinggalkan. Betul. Kemarin. Untuk ditinggalkan. Iya. Ditinggalin dong. Ya, ditinggal. Untuk dijadikan apa? Tempat tinggal. Berarti ngusir dong. Main mata ya? Main mata ya? Main mata apa? Bu, jangan sungguh dong. Saya lihat gak main mata. Tadi lagi main golop. Boleh saya tau sejarah rumah ini dulu awalnya apa ya? Jadi begini, Pak. Biar Ibu aja yang menjelaskan. Silahkan, Bu. Jadi ya memang sejarahnya rumah ini dibangun sama suami saya. Ya. Gitu. Jadi udah sekitar 20 tahun lalulah. Oke, saya langsung to the point aja ya. Oke, oke. Mas Tastin. Ini kira-kira. Nama saya bukan Tastin. Bukan. Harga rumah ini berapa? Kita keluarkan 2,2 M. Silahkan mau nawar atau enggak juga enggak masalah. Tolong tulang lagi. 2,2 M. Kami buka harga. Tapi kalau nawar 1 M, tidak apa-apa. Atau ada 800? Tidak apa-apa. Atau 500? Udah gini deh. 300 gimana? Ayo. Aku suka banget ya. Kemahalan sih sebetulnya 300 juta juga. Mami silahkan. Dindingin. Mami setelah aku pikir-pikir. Aku sebetulnya gak suka sama rumah ini. Terus sukanya? Kita bayar 5 M aja. 5 M? Oke. Nanti ke rumah ngambil ember ya. Masa dibayar sama ember? Makanya lihat-lihat dulu. Oke. Kalau gitu saya deal dengan harga rumah ini. Bisa cari tanah tangan? Bisa boleh. Hah? Muka saya ini. Oh muka. Saya kirain taplak meja. Oke. Ini ke depannya ya? Iya. Eh. Bapak ini ngapain mbak? Tentang tangan. Bapak itu. Kok pada gerak-gerak? Kita gak tau. Tapi. Lihat ini. Gerak sendiri guys. Ini dari mana coba? Tenang bu, tenang. Ini keunikan dari rumah ini bu. Mereka malah gak mau loh. Mana lihat gak ada takut-takutnya? Tenang. Aduh gimana ini? Santai. Ini strategi marketing. Stop. Saya panggil suami saya dulu ya. Tuh, lihat. Pi! Ya ampun. Tapi lama-kelamaan saya takut juga nih bu. Iya. Pi! 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 Ya. Tapi. Sini turun. Tapi ngapain disitu? Ini goyang-goyangin ini. Oh. Berarti dia. Emang dia piangnya. Dia kan gak mau jual. Papi kenapa ngelakuin itu sih? Kan saya udah ngomong. Saya gak setuju rumah ini dijual. Makanya saya takut-takutin. Iya toh. Dia dari tadi sampe ketakutan. Ibu gak liat tadi bapak gini. Takut. Saya sebetulnya suka dengan rumah emang. Iya? Dan saya tidak takut sama sekali. Hiburan buat saya. Ini hiburan buat kita. Iya. Lalu kita butuh rumah yang bergoyang-goyang seperti ini. Jadi beneran suka ini sama rumah ini? Goyang-goyangin dia. Tapi justru itu. Saya akan beli rumah ini dan dia. Papa gak takut? Tadi ditakut-takutin sama ini. Takut dong pak. Tidak. Justru dia akan saya pekerjakan untuk menggoyang-goyangin rumah ini. Oh jadi mau beli rumah sekalian mau pekerjakan suami saya yang pengangguran ini? Karena ini akan kita bangun untuk menjadi rumah produksi. Kebetulan kami berdua ini adalah produser dari sebuah film. Nah. Saya mau bikin film horror. Horror? Iya. Oh my god. Makanya saya akan beli rumah ini. Jadi pak ini mau dibeli pak? Saya tetap akan beli. Please pak jangan pak. Kok jangan? Saya mau di mana pak kalau rumah ini dijual? Yaudah bih. Kalau dia gak mau dijual kita cari rumah lain aja. Gitu? Enggak, enggak. Aku suka rumah ini. Enggak, bapak. Bentar dulu. Ini biar beres ya. Biar jelas semuanya. Ini mohon maaf. Saya ini maklar loh. Dari tadi gak ada yang nganggap loh saya ini. Saya maklar loh di sini. Hargain dong. Bapak mau beli ini berapa? Tadi saya udah bilang 5M. 5M? 5M. Bapak mau gak 5M? Bapak kan pengangguran. 5M. 1M beli rumah. 1M punya modal. 1M lagi ditabungin. Kaya bapak. Kaya bapak.